Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Ferdi Sambo dan Putri Candrawati berstatus sebagai tersangka pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Keduanya juga sudah ditahan, Ferdi Sambo ditahan di Mako Brimok, sementara Putri Candrawati ditahan di Rutan Mabes Polri. Putri baru menjalani masa penahanan sejak Jumat 30 September 2022 beberapa hari menjelang tahap 2 atau diserahkan ke kejaksaan. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua sudah berlangsung hampir 3 bulan. Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, mengungkapkan Ferdi dan Putri belum pernah menyampaikan permohonan maaf. Perempuan yang merupakan guru SD itu mengatakan pintu maaf tidak ditutupnya untuk keluarga Ferdi Sambo. Hanya saja, Rosti Simanjuntak akan memaafkan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati bila keduanya telah mendapat hukuman yang setimpal. Ia ingin hukum benar-benar ditegakkan pada kasus pembunuhan Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Selain itu, ia juga belum mau bertemu dengan pasangan suami istri itu walau ada yang ingin memfasilitasi. Beberapa waktu lalu, pendeta Gilbert datang ke Sungai Bahar dan bahkan menyatakan siap mempertemukan keluarga Brigadir Yosua dengan keluarga Ferdi Sambo. Namun, Rosti dengan tegas menolak permohonan mempertemukan itu. Pada program Rosti diungkapkan Rosti Simanjuntak, dirinya masih membuka pintu untuk bertemu keluarga Ferdi Sambo tapi bukan saat ini. Ibu dari empat orang anak itu mengungkapkan ia bersedia bertemu dengan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati jika telah dijatuhkan hukuman yang setimpal. Istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati telah mulai menggunakan baju tahanan warna oranya. Saat tampil di hadapan wartawan, Putri Candrawati terlihat pakai baju tahanan nomor 077 bertuliskan baktahti pada Jumat 30 September 2022. Ia resmi ditahan mulai kemarin setelah sebelumnya dilakukan tes kesehatan fisik dan psikis terhadap istri Ferdi Sambo tersebut. Putri merupakan satu di antara lima tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ia turut dijerat dengan pasal 340 KUHP. Setelah menggunakan baju tahanan, Putri tampil di hadapan publik yang didampingi oleh kuasa hukumnya. Ia menyempatkan memberi pernyataan sebelum masuk ke dalam mobil. Putri Candrawati menyebut sudah ikhlas menjadi tahanan seperti yang ditetapkan penyidik kepadanya. Dengan mimik sedih, ia meminta doa agar kuat melalui semuanya di masa yang akan datang dan berharap anak-anaknya menggapai cita-citanya. Sementara saat memberi pesan untuk anak-anaknya, perempuan berambut sebau itu menangis. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun